Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal nyeritain cerita pendek tentang mitos potong kuku pada malam hari Dari Glomi Sunday Studio Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang Dan supaya aku juga lebih semangat lagi bikin kontennya guys Oke langsung aja kita masuk ke ceritanya Nah jadi di awal cerita disitu ada seorang pria yang bernama Abdul Dia sedang memotong kukunya pada malam hari di rumahnya Dan saat itu dia juga sedang telponan sama seorang temannya yang bernama Jerry Nah temannya ini sudah kasih tau Abdul tentang mitos memotong kuku di malam hari Setelah itu terdengar suara ketukan pintu Kemudian si Abdul pun membuka pintu dan ternyata itu adalah orang tuanya Yang dimana mereka habis berkunjung ke rumah nenek si Abdul Nah disitu si Abdul heran dan bertanya Karena sebelumnya orang tuanya itu mengatakan kalau mereka ingin menginap di rumah nenek Kemudian si ayah pun menjawab kalau mereka tidak jadi menginap karena si ibu sedang tidak enak badan Setelah itu orang tua Abdul pun pergi ke kamarnya Tapi sebelum masuk ke kamar, ayah si Abdul memperingatinya untuk tidak melanjutkan potong kukunya Karena nanti itu bakal memperpendek umurnya Karena si Abdul tidak percaya dengan mitos Jadi dia melanjutkan lagi potong kukunya Dan tiba-tiba handphonenya itu berdering dan ternyata itu adalah ayahnya yang menelpon Abdul pun mengangkatnya dengan rasa kebingungan Terus ayahnya itu berkata kalau dia masih di rumah neneknya Abdul dan berencana untuk menginap di sana Sontak hal itu membuat Abdul jadi panik Karena tadi sebelumnya orang tua Abdul itu sudah pulang dan berada di kamar Terus tiba-tiba ayah palsunya itu muncul di belakang Abdul guys Dia pun berkata karena Abdul sudah melanggar peraturan jadi umur dia itu sudah tidak lama lagi Dan saat itu di tangan Abdul sudah ada waktu untuk menandakan kematiannya Tinggal beberapa detik lagi dan akhirnya si Abdul pun meninggoy Ya itu dia ceritanya guys Siapa disini yang masih suka potong kuku malem-malem Dan apakah kalian itu percaya dengan mitos tersebut guys? Komen di bawah ya Terima kasih juga buat kalian yang sudah tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe and see you the next video